Sebanyak 10 warga tidak mampu di Desa Bonomerto, Kejamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Mendapatkan program jambanisasi TMMD reguler ke-102 yang dilaksanakan Kodim Salatiga Program tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesehatan warga Bonomerto Yang termasuk desa terpencil di wilayah perbatasan Boyolali Komandan Koramil Suruh, Kapten Infantri Tarimo saat melakukan kunjungan di Dukuh Mesu mengatakan Selama ini warga setempat banyak yang buang air besar di sungai kecil Padahal sungai tersebut biasanya juga dimanfaatkan untuk irigasi pertanian Karena itu, Kapten Tarimo menilai sangat tepat jika sejumlah warga Bonomerto Yang tidak memiliki jamban mendapatkan program jambanisasi TMMD reguler Terima kasih akan saya jelaskan secara singkat Ini adalah rumahnya Pak Kurno Satu dari sepuluh yang kena bantuan dan minimisasi Kita lihat bahwa sebelah ada kali Kali ini adalah kali irigasi untuk pertanian yang sebelah utara Nah ini biasanya mereka itu kalau DAP pembuangannya langsung ke kali Sehingga kali ini digunakan untuk irigasi akan mengganggu penggunaan air yang di bawahnya Secara terpisah, Komandan Kodim Salatiga Letkol Infantri Prayuga Erawan Mengimbau kepada warga desa Suruh untuk tidak lagi buang air besar sembarangan Pasalnya mereka sudah mendapatkan program jambanisasi Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kesadaran masyarakat untuk buang air besar tidak sembarangan Semakin meningkat dengan adanya program jambanisasi Lismanto, Simpang Lima TV